Oke rekan-rekan kembali lagi ke channel tukang ledakan kreatif kali ini saya akan membuat lampu hias atau juga bisa digunakan untuk lampu tidur ya rekan-rekan dari paralon bekas gimana cara kita bikinnya ikuti terus videonya Oke pertama-tama kita siapkan dulu pipa 3-in ya kita potong 30 cm ya kemudian nanti kita kasih jarak untuk bagian atas jaraknya 3 cm dan untuk bagian bawah jaraknya 5 cm ya rekan-rekan kemudian kita lingkari menggunakan kertas ya biar lebih gampang atas dan bawah ya rekan-rekan kemudian kita gunakan siku ya rekan-rekan untuk menggaris antara batas bawah dengan batas atas ya kemudian kita kasih jarak 1 cm kemudian kita garis lagi sampai penuh mengelilingi pipa ya rekan-rekan dan untuk hasilnya nanti seperti ini untuk garis-garisnya ya dan selanjutnya nanti kita gerinda ya antar garisnya kita potong dari batas bawah ke batas atas ya rekan-rekan jadi kita potong semuanya seperti ini dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan ini yang sudah kita potong semuanya kemudian untuk membuat bulatnya kita panaskan dengan menggunakan lilin ya rekan-rekan jangan kita gunakan dengan gas portable karena kalau pakai gas portable itu nanti terlalu panas jadi yang ada malah jadinya leleh ya rekan-rekan jadi kita gunakan lilin aja kita putar-putar seperti ini kemudian kita dorong keluar di batasnya ya rekan-rekan jadi sedikit demi sedikit ya kemudian kita tekan kalau sudah atas bawah kita panas ya rekan-rekan sampai nanti membentuk bulatan atau lingkaran yang diinginkan atau sesuai dengan keinginan rekan-rekan ya jadi kalau mau bikin bulat gepeng jadi harus dipanasi terus menerus-menerus ya rekan-rekan kita tekan seperti ini ya dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan saya rasa sehingga gini cukup ya kemudian untuk palang atasnya untuk penahan lampunya kita gunakan pipa yang yang sudah kita luruskan ya rekan-rekan untuk ukurannya ini lebarnya 3 cm ya rekan-rekan dan untuk panjangnya 3 in ya rekan-rekan kemudian kita gunakan obeng kemudian kita panasi ya untuk obengnya untuk membuat lipatannya biar untuk lipatannya presisi ya rekan-rekan untuk bagian bawah nanti kita kasih motif lubang-lubang seperti ini ya rekan-rekan untuk lubangnya ini saya gunakan bor yang 8 mili dan yang 10 mili ya rekan-rekan kemudian untuk meratakannya atau menghaluskannya cukup kita gunakan gunting ya rekan-rekan dan selanjutnya tinggal proses pengecatan ya rekan-rekan kita dasari warna putih dulu kita cat secara merata keluar dan dalam ya rekan-rekan kemudian nanti terserah rekan-rekan mau gunakan cat apa untuk kelanjutannya ya dan disini untuk catnya saya gunakan yang warna hijau muda ya rekan-rekan kemudian untuk lapisan bagian dalamnya kita gunakan fiberglass ya rekan-rekan yang warna putih kemudian untuk menyambungkannya cukup kita panasi aja dengan solder ya rekan-rekan jadi untuk merekatkan kemudian kita cukup tusuk-tusuk aja gini ya rekan-rekan kemudian kita copot untuk bagian tengah untuk kita rekatkan lagi ya rekan-rekan kemudian jika sudah kita rekatkan semua kita masukkan kembali ya rekan-rekan kemudian untuk bagian palangnya kita pasang sekalian kita jepit untuk fiberglass nya ya rekan-rekan kemudian untuk melubanginya untuk pertama kita gunakan solder ya rekan-rekan kemudian nanti untuk melebarkannya lagi kita gunakan bor tiga setengah mili ya rekan-rekan kemudian nanti untuk menguatkannya untuk bagian kanan dan kiri kita gunakan paku ripet ya rekan-rekan dan untuk paku ripetnya cukup satu-satu wajah untuk kanan dan kiri ya rekan-rekan dan selanjutnya tinggal kita pasang untuk kabel dan lampunya ya rekan-rekan untuk lampu kita pasang belakangan ya rekan-rekan kita masukkan dulu untuk kabelnya ya kemudian kita ikat untuk bagian atas lampunya jadi untuk fungsinya nanti untuk penahan biar enggak jatuh atau naik turun ya rekan-rekan kemudian tinggal kita pasang untuk kabelnya di lampu ya rekan-rekan dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan di posisi lampu nyala tapi untuk lampu utama belum kita matiin nanti kita tes untuk tanpa lampu lagi ya rekan-rekan dan untuk posisi gelap nanti seperti ini ya oke semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semuanya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih